Intro Nama Baimuang menjadi perbincangan di media sosial pada Senin 5 atau 9. Nengetisen mengkritik aksi seleb tersebut membuat konten soal anak sekolah dasar SD yang viral karena rambutnya penuh kutu. Hal itu lantaran sejumlah unggahan video oleh Baim di kanal Youtube miliknya. Ia rupanya mendatangi anak perempuan yang viral tersebut dan menunjukkan wajah sang anak yang malu-malu saat dihampiri Baim. Baimuang tercatat membuat sejumlah video soal anak tersebut dan diunggah dalam 3 hari terakhir. Mulai dari wawancara dengan sang guru dan diunggah Kamis 1 atau 9. Video bertemu anak dan mencantumkan namanya pada Sabtu 3 atau 9. Serta video Baim mengunjungi rumah anak itu dan tayang minggu, 4 atau 9. Keputusan Baim tersebut pun menuai protes dari netizen. Konten ini lalu diprotes netizen karena dianggap tak memikirkan perasaan sang anak. Netizen khawatir anak tersebut mendapat perlakuan buruk oleh teman-temannya usaha identitasnya diketahui. Apalagi ketika sejumlah media masa juga memberitakan aksi Baimuang. Itu yang membuat identitasi anak yang masih berusia 10 tahun tersebut semakin viral. Beberapa waktu lalu, sebuah video beredar di TikTok berisikan seorang guru yang mengisahkan anak muridnya yang mengalami rambut penuh kutu. Guru tersebut dalam videonya tak banyak menunjukkan wajah anak itu dan tidak menyebutkan identitas sang anak secara gamblang. Video itu pun fokus pada aktivitas si guru memotong rambut sang anak. Meski begitu, setelah videonya meledak dan mendapat perhatian publik, sang guru pun memutuskan untuk meminta isin anak yang bersangkutan untuk ditampilkan wajahnya. Namun nama sang anak masih tetap dirahasiakan. Anak perempuan itu kemudian diketahui bersekolah dasar di Karanganyar, Jawa Tengah. Sang guru yang merekam video tersebut mengaku membuat tayangan itu untuk memberi edukasi bahwa menjaga kesehatan rambut penting agar tak mengganggu sekolah anak. Terima kasih telah menonton!